Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik sehat dan pastinya berbahagia terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nontonin video saya semoga rezeki kalian makin lama banyak makin berlimpah amin Oke ya teman-teman jadi nih ada teman kita yang nanya kayak begini Bang saya nonton di channel sebelah katanya AC nggak akan berkurang kalau nggak ada bocor Oke kita jawab ya teman-teman jadi gini setiap teknisi punya pengalaman sendiri-sendiri punya cara pandangnya sendiri juga tapi pastinya pengalamannya nggak akan berbeda jauh dari teknisi teknisi yang lain karena untuk pengakses split itu hampir semua sama nggak beda ya jadi jawaban singkatnya gini teman-teman biar nggak lama-lama saya kasih garis bawah garis besarnya gini AC nggak AC preon nggak preon AC nggak akan berkurang kalau nggak bocor itu memang bener ya teman-teman tapi kalau untuk jangka waktu lama tahun 2 tahun atau 3 tahun kemungkinan AC teman-teman teman-teman itu akan ada yang mengalami yang namanya kurang preon atau gas pendingin tapi ada juga yang enggak sama sekali preonnya berkurang hanya untuk beberapa AC beberapa AC yang mengalami kekurangan preon hanya beberapa enggak semua ya teman-teman karena dari yang pernah saya alamin itu ada ada beberapa konsumen yang hampir 2-3 tahun ini belum sama sekali belum pernah yang namanya nama preon atau apalah atau rusak jadi hanya untuk beberapa AC mungkin mengalami hal seperti ini tapi nggak semua karena kalau nggak bocor itu memang nggak akan berkurang ya teman-teman preon itu nggak akan berkurang kalau dalam jangka waktu dekat tapi kalau dalam jangka waktu panjang kemungkinan bisa berkurang kenapa saya bilang bisa berkurang ini menurut cara pandang saya aja ya teman-teman kalau misalkan cara pandang saya salah ya saya mohon maaf mohon dibenderin jadi di dalam AC itu ada AC itu ada drat ada nepel di bagian indoornya di bagian otornya pun sama ada drat ada nepel ada pentil nah yang mengerjakan itu mengerjakan untuk nyambung nepelnya di bagian indoor di bagian otor itu kan manusia ya teman-teman mungkin entah tenaganya yang udah lemas atau apa atau yang terlalu kuat atau gimana mungkin ada permasalahan atau mungkin ada masalah disitu pas waktu pemasangan kenapa karena yang buatan mesin aja kadang-kadang masih ada yang gagal atau rusak ya apalagi nih yang mengerjakan sambungannya itu manusia tenaganya juga nggak stabil nah jadi kemungkinan kalau ngomong kurang dikit-dikit menurut pandang saya menurut bayangan saya itu kemungkinan masalahnya akan disitu tapi nggak drastis ya teman-teman nggak drastis kalau kurangnya drastis itu pasti ada masalah nah kalau kalau ngomong kurangnya kurangnya dikit dalam jangka waktu setahun dua tahun kurangnya dikit bangsa 5 atau 10 PSI mungkin itu masih hal wajar tapi ada juga kalau misalkan yang pas pengerjanya itu benar-benar bagus itu bisa nyampe 2-3-4 tahun juga nggak akan berkurang nggak akan berkurang nah jadi teman-teman itu dapat bagian pengerjaan yang kayak mana yang 2-3 tahun ini ACnya awet nggak berkurang yang preon sama sekali atau yang teman-teman sudah 1-2-3 tahun ini pernah melakukan penambahan preon jadi ini saya bukan bukan alesan ya teman-teman ini bukan alesan bukan alesan saya bukan saya cari pembelaan sendiri tapi dari beberapa pengalaman yang pernah saya AC yang pernah saya temui itu memang seperti itu ya teman-teman karena konsumen saya juga ada yang sampai 3-4 tahun itu cuma segera cuci-cuci-cuci aja bahkan saya saya nyaranin buat seminggu-dua minggu sekali filternya dibersihin manggil saya buat service aja kadang-kadang sampai 6-7 bulan baru manggil service nah jadi ya gitu ya teman-teman kalau ngomong nanya preon nggak akan berkurang kalau di channel sebelah preon nggak akan berkurang kalau nggak bocor ya memang benar nggak akan ditambah nggak akan ada penambahan preon atau gimana kalau ngomong nggak ada penambahan preon saya sih belum pernah nemu ya tapi kalau dalam jangka waktu 2-3 tahun saya pernah nemuin beberapa AC yang memang ditambah preonnya ya karena pernah dulu dulu pernah ya ini saya cerita sedikit soal pengalaman saya dulu saya pernah ketemu AC pronya kurang-kurangnya agak sedikit lumayan setelah saya cek ya setelah saya cek saya saranin buat cek bongkar cek unit luar dalam cek unit saya kerjain di tempat dan itu memang nggak bocor tapi berkurang normal nah setelah saya pasang lagi ini udah hampir 2-3 tahun dari semenjak video ini saya buat ini nggak pernah nambah preon belum pernah nambah preon sama sekali cuman cuci-cuci service-service aja jadi gitu ya teman-teman jadi kalau ngomong kalau ngomong tekanan preon itu nggak akan berkurang nggak akan habis kalau nggak ada bocor nggak juga ya nggak juga tapi ada ada beberapa AC yang memang eh berkurang tanpa adanya kebocoran ya bukannya nggak ada kebocoran ya mungkin nggak nggak apa keluarnya itu nggak drastis kalau dipikir sekarang begini ya kalau mikir sederhananya Hai kalau mikir sederhananya gini tekanan preon di dalam unit AC indoor outdoor pipa ketika AC teman-teman mati tekanan tekanan di dalam unit itu kan akan lebih kencang ketimbang ketika AC teman-teman hidup ya nah ketika saya mati tekanan tekanannya itu akan makin kencang nah udara di dalamnya akan mencari celah sekecil mungkin buat keluar nah yang pengengerjaan levelnya itu manusia kalau kencang ini bener-bener mantep kencang itu nggak bakalan keluar ya tapi kalau misalkan teman-teman kok pas yang di yang pas yang ngerjain itu kencangnya nggak terlalu kencang tapi masih ada sedikit celah kapan waktu itu AC bisa apa udara di dalam itu yang namanya gas preon itu gas pendingin atau preon di dalamnya itu bisa keluar dikit-dikit bisa juga kalau pas pengerjanya pas yang nggak pas nggak bener-bener nah jadi ada beberapa beberapa AC yang memang ada pernah melakukan penambahan tanpa adanya kerusakan atau bocor itu dari pengalaman saya teman-teman ya kalau buat teman-teman teknisi yang lain mungkin ya pernah juga tapi kalau ngomong ditanya nggak apa nggak akan bocor kalau nggak ada tidak akan berkurang kalau nggak bocor itu memang bener ya teman-teman nggak akan melakukan penambahan kalau AC nggak bocor juga bener juga kalau ada melakukan penambahan penambahan kok kurang 10-20 PSI dalam jangka waktu sekian tahun itu wajar tapi kalau untuk perawatan pengecekan teman-teman bisa ya bisa dicek lah bangsa setahun sekali kalau misalkan kurangnya dikit-dikit nggak usah ditambah nggak apa-apa itu AC juga nggak akan terlalu berpengaruh aslinya juga tetap dingin ya teman-teman oke nah jadi gitu aja ya teman-teman ya kesimpulannya ya teman-teman gini aja kesimpulannya teman-teman kembangin sendiri kalau ngomong preon nggak akan berkurang kalau nggak bocor bener saya bilang bener nggak akan melakukan penambahan nggak akan pernah melakukan penambahan kalau nggak ada kerusakan ya itu nggak juga tapi ada benernya juga karena ada beberapa AC yang ditambah preon dalam sekian tahun tapi nggak bocor tapi ada juga AC yang sekian tahun nggak pernah nambah preon sama sekali juga ada dan itu saya pernah nemuin jadi kesimpulannya ya teman-teman ya mungkin dari gimana cara teman-teman sendiri mengembangkan itulah ngambil kesimpulannya saya juga pusing karena kalau ngomong cari kebeneran kita sendiri itu susah tapi fakta di lapangan nggak selalu sama ya mudah-mudahan ini video ini bisa jadi jawaban buat teman gitu yang nanya ya mudah-mudahan bisa jadi jawaban kalau memang teman-teman masih ngerasa kurang puas teman-teman teknisi senior-senior teknisi yang pada buat channel itu banyak teman-teman bisa cari referensi di channel-channel sebelah nah buat kalian yang udah menonton video saya terima kasih banyak semoga video ini bisa jadi sedikit jawaban buat teman-teman ya terima kasih yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih